Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan saya di channel Wubing Writing Paper Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat Kali ini saya akan berbagi tip buat teman-teman semua Bagaimana caranya mendapatkan pinjaman kur tanpa memiliki usaha Bagi teman-teman yang ingin tahu triknya atau tipnya Ikuti terus video ini, jangan di skip Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share Oke teman-teman Mungkin di antara kalian ada yang belum memiliki usaha Atau ada di antara teman-teman kemarin baru di PHK Kemudian ingin membuka usaha Nah untuk memulai usaha tentunya kita memerlukan modal Untuk pinjam uang di bank tentunya kita harus memiliki usaha Kemudian jaminan Nah ketika teman-teman tidak memiliki usaha Maka kita gunakan trik ini Sebenarnya trik yang saya akan bagikan ini Bisa dikatakan curang Tetapi disini saya sarankan kepada teman-teman Ketika nanti mendapatkan pinjaman Teman-teman harus betul-betul membuka usaha Kalau bisa teman-teman Sebelum kalian memulai usaha Jangan menggunakan uang pinjaman itu sepenuhnya Misalnya ketika akan memulai usaha Sebelum mengajukan pinjaman Usahakanlah teman-teman sudah memiliki tempat Misalnya kalian mau membuka usaha perbengkelan Ya paling tidak kalian sudah punya tempat Atau kalian mau usaha jualan atau warung mungkin Mungkin teman-teman bisa menyediakan terlebih dahulu Gerobak untuk jualan Nah usahakan PIPTI-PIPTI lah Sudah punya tempat Nah kemudian modal yang kita dapatkan dari pinjaman kur Bisa kita gunakan untuk membeli barangnya Nah cara kita meminjam kur di bank tanpa memiliki usaha Begini teman-teman Jika kalian mempunyai saudara atau keluarga Yang sudah memiliki usaha Nah kalian kompromi dengan saudara atau keluarga Tapi usahakan saudara kandung mungkin Kalian kompromi Seakan-akan usaha tersebut Milik kalian Nah gimana caranya Caranya Teman-teman membuatkan Surat keterangan usaha atau SKU Di Kelurahan atau desa setempat Atas nama Kalian Caranya teman-teman Kekah Buatkan surat keterangan usaha Usaha tersebut Dibuatkan SKU Dibuatkan SKU nya Atas nama Teman-teman Sekali lagi Teman-teman Dikompromikan dulu Dengan saudara atau keluarga tersebut Seakan-akan Usaha tersebut Milik Teman-teman Nah disini ada pertanyaan Teman-teman Apabila nantinya Pengajuan Pinjaman Teman-teman Disetujui dan Dicairkan Ada pertanyaan Apakah cara ini Berisiko teman-teman Tentunya Cara ini ada Risikonya Apabila Teman-teman Ketahuan Dari pihak bank Ketika di Disurpi Ketika disurpi Nanti Teman-teman Ketahuan Maka nantinya Akan di Hilangkan Subsidi Bunganya Menjadi Pinjaman Konvensional Bukan Pinjaman Kur Lagi Nah Kalau Dihilangkan Subsidi bunganya Nanti akan Lain lagi Jumlah Bunga Yang harus Teman-teman Bayar Akan tetapi Bisa saja Teman-teman Mengelak Atau Memberi alasan Pihak Bank tersebut Bahwa Usaha Tersebut Memang Ada Tetapi Sekarang Sudah Dijalankan Oleh Saudara Teman-teman Dan Teman-teman Sudah Membuka Usaha Baru Lagi Nah Ketika Ketahuan Teman-teman Bisa Memberikan Alasan Tersebut Sekali lagi Saya ingatkan Kepada Teman-teman Usahakan Jangan sampai Ketahuan Nah Seperti Saya bilang Tadi Ketika Teman-teman Ketahuan Nantinya Pinjaman Kur Ini Akan Dihilangkan Subsidi Bunganya Tentu Bunganya Akan Lebih Besar Bisa Mencapai 10 Atau 20 Persen Pertahun Makanya Saya sarankan Kepada Teman-teman Apabila Sudah Mendapatkan Pinjaman Modal Betul-betul Digunakan Untuk Membuka Usaha Kenapa Di awal Tadi Saya Sarankan Untuk Meminjam Usaha Saudara Atau Keluarga Sendiri Nah Kalau Kita Meminjam Usaha Saudara Atau Keluarga Sendiri Kecil Kemungkinan Akan Ketahuan Kemudian Dalam hal Ini Bukannya Saya Mengajarkan Kepada Teman-teman Untuk Berbohong Tetapi Disini Ada Keluarga Kita Yang Perlu Kita Nafkahi Seperti Mungkin Anak Atau Istri Kita Ataupun Orang Tua Kita Makanya Kita Mau Mulai Usaha Tetapi Tidak Punya Modal Kalau Kita Mau Tidak Mau Tidak Punya Modal Terpaksa Kita Menggunakan Cara Ini Makanya Saya Bilang Bukannya Saya Mengajar Pada Teman-teman Untuk Berbohong Nah Yang Terakhir Saya Sarankan Kepada Teman-teman Semua Untuk Meminimalisir Anggaran Atau Modal Yang Akan Kita Pinjam Ke Bank Nah Sebaiknya Teman-teman Menyiapkan Sedikit Modal Sendiri Seperti Saya Ketika Teman-teman Mau Membuka Usaha Perbengkelan Setidaknya Teman-teman Bisa Mempersiapkan Tempat Untuk Tempatnya Mungkin Bisa Teman-teman Pinjam Kepada Keluarga Mungkin Atau Sahabat Dipinjam Dulu Tempatnya Nah Uang Yang Kita Pinjam Kebank Bisa Jadi Modal Untuk Beli Perlengkapannya Seperti Kunci Mungkin Atau Kompresor Itu Bagi Teman-teman Yang Mau Buka Usaha Perbengkelan Kemudian Bagi Teman-teman Yang Mau Buka Warung Juga Bisa Menyiapkan Tempat Atau Bagi Teman-teman Yang Mau Buka Usaha Kelontongan Bisa Teman-teman Persiapkan Gerobaknya Paling Tidak Untuk Meminimalisir Modal Yang Akan Teman-teman Pinjam Nah Teman-teman Demikianlah Tip dari Saya Sedikit Tip dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Sebelumnya Sekali Lagi Saya Sampaikan Mohon Dukungannya Jangan Jangan Lupa Di Subscribe Kemudian Like Dan Di Share Terima Kasih Semoga Kalian Sukses Berusaha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai